Untuk mengetahui bagaimana proses pencarian korban dampak guguran lava semeru di Lumajang, kita akan sapa jurnalis Kompas TV, Agi Kurnia Sandi. Agi, selamat sore Agi. Proses pencarian korban yang hilang difokuskan ke daerah mana saja, Agi, sampai sore ini? Ada empat dusun, setidaknya Livi dan Jawa Sedara. Dari Kuba, maksud kami ada Curah Kobokan, kemudian juga Kapung Renteng, dan dua dusun lainnya memang berdekatan sekali, radiusnya antara 1 sampai 5 km dari Gunung Semeru. Jadi ada empat dusun yang memang difokuskan oleh tim evakuasi untuk mencari anggota yang hilang. Kalau misalnya dijumlahkan, begitu Livi, dari empat dusun ini untuk melakukan pencarian korban yang hilang, ini total ada 17 orang yang sampai saat ini juga belum ditemukan oleh pihak dari keluarga ataupun dari pihak evakuasi. Untuk prosedurnya sendiri, Livi dan Jawa Sedara, biasanya sebelum dilakukannya pencarian orang ataupun korban yang hilang, ini anggota keluarga ini akan melaporkan terlebih dahulu, anggota keluarga yang selamat begitu maksud kami melaporkan terlebih dahulu ke tim evakuasi. Nantinya tim evakuasi ini akan meminta anggota keluarga yang membuat laporan ini untuk menunjukkan di mana titik lokasi tempat rumah tinggal anggota keluarga tersebut, ataupun memang tempat tinggal terakhir dari anggota keluarga yang hilang. Nantinya setelah itu baru-baru nanti akan dilakukan penggalian. Jika nantinya sudah ditemukan, nanti akan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi. Tadi kalau kami sampaikan Livi dan Jawa Sedara, di Curah Kobokan ini ditemukan ada dua jenazah, yang memang ini merupakan hasil temuan dari warga sekitar, karena pada saat itu Curah Kobokan ini sempat dibuka begitu kepada warga sekitar yang ingin melihat kondisi rumahnya. Setelah itu warga sekitar ini karena penasaran begitu ingin melihat kondisi rumahnya, tetapi yang mereka temukan adalah dua jenazah yang diketahui merupakan anggota keluarga. Tapi untuk memastikannya, nanti akan dilakukan identifikasi dulu oleh pihak rumah sakit untuk nantinya apakah benar mereka adalah antara ayah dan juga anaknya, ataukah memang hanya kerawat ataupun seperti apa gitu. Untuk hal lainnya juga nanti dari pihak tim identifikasi ini mengatakan bahwa untuk proses evakuasi ini akan dipermudah, karena memang dari anggota keluarga ini sangat kooperatif untuk melakukan pelaporan, selain melaporkan adanya di mana titik terakhirnya, tetapi juga melaporkan jika ada ciri-ciri yang memang mencirikan anggota keluarganya yang masih hilang ataupun belum ditemukan. Livi? Iya Agi, bisa Anda gambarkan di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini, seberapa tinggi ketebalan dari lumpur guguran lava Gunung Semeru yang menyelimuti lokasi itu sehingga menyulitkan tim untuk kemudian menemukan para korban? Kalau di Curah Kobokan, ini memang untuk tebal dari abu vulkaniknya ini memang cukup tebal begitu Livi, tapi dibandingkan dengan dusun renteng yang memang menjadi dusun yang terdampak juga, ini lebih tebal karena jarak dari Curah Kobokan dengan Gunung Semeru ini berdekatan, sehingga yang terlihat dampaknya ialah lahar ataupun lava ataupun hasil dari bencana Gunung Merapi Gunung Semeru ini merusak dinding ataupun ataf dari rumah warga sekitar. Nah, kalau untuk saat ini, saya informasikan terlebih dahulu Livi, ini saat berada di dusun Kamar Kajang, lokasinya 5 km dari Curah Kobokan. Tetapi yang disampaikan di sini Livi bahwa Kamar Kajang juga merupakan salah satu dusun yang memang terdampak cukup parah juga. Bahkan baru-baru ini juga diinformasikan di Kamar Kajang ini terjadi banjir akibat Senin malam tadi, terjadi hujan deras. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Livi, gambar terkini bahwa sebenarnya yang Anda lihat ini seharusnya merupakan jalan raya ataupun jalan yang biasanya dilintasi oleh masyarakat menggunakan kendaraan. Tetapi karena Senin malam kemarin terjadi hujan deras di kawasan Gunung Semeru di beberapa dusun atau beberapa desa di sini sehingga sungai ataupun jalur lahar dari Gunung Semeru ini karena sudah penuh dengan material vulkanik sehingga air tidak bisa menampung dan sehingga air ini langsung menuju ke pemukiman warga. Baru sampai saat ini juga dari pihak warga Kamar Kajang ini baru mengevakuasi barang berharga mereka dan juga hewan-hewan ternak mereka untuk diselamatkan. Dan sampai saat ini juga belum diketahui apakah memang ada korban jiwa terkait dengan kejadian ini tetapi yang disampaikan oleh pihak PUPR bahwa tentu akan mengantisipasinya dengan membuat tanggul agar tidak terjadi lagi bencana susulan yang terjadi di kawasan Gunung Semeru ini. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi di lokasi terdampak guguran lava Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sehat-sehat lagi nanti kita akan nantikan perkembangan terkini dari lokasi tempat Anda berada saat ini.